PT Pertamina, Persero, berencana membangun kawasan resort hingga pusat penelitian dan pengembangan atau Research and Development Center di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Dilansir dari kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama, AHOK, saat meninjau langsung progres pembangunan IKN Nusantara, Senin, 10 Juli 2023. AHOK menuturkan, investasi Pertamina di IKN diharapkan akan segera terlaksana dalam waktu dekat. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbupati Tena Bolodadi menyambut baik dukungan Pertamina. Thomas menjelaskan, Pertamina berencana membangun kawasan resort seribu kamar, lapangan golf 36 Holes, rumah sakit, universitas bertema vokasi, dan pusat research and development. Sebelumnya, PT Pakuon Jati TBK menyatakan akan membangun pusat perbelanjaan di IKN. Pusat perbelanjaan tersebut akan terintegrasi dengan apartemen dan hotel. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PT Pakuon Jati TBK Alexander Stefanus Ridwan Suhendra pada acara penandatanganan kesepakatan kerja sama PT Pakuon Jati TBK dan PT Binakarya, Persero, di Gandaria 8 Office Tower pada Jumat, 7 Juli 2023. Ridwan mengaku optimis dengan rencana pembangunan ini. Menurutnya, IKN merupakan peluang yang menguntungkan dalam jangka panjang. Adapun sebelum PT Pakuon Jati TBK, PT Citra Kota Baru Nusantara, Ciputra Group, juga telah menyatakan komitmennya membangun kawasan terpadu di IKN. Kawasan terpadu tersebut terdiri dari perumahan, hotel, lapangan golf, mais, meeting, incentive, conference dan exhibition, dan botanical garden. Hal tersebut disampaikan oleh Managing Direktur Ciputra Group Budiarsa Sastawinata. Pada acara penandatanganan kesepakatan kerja sama antara PT Citra Kota Baru Nusantara dengan PT Binakarya terkait pengembangan kawasan terpadu di kantor pusat Ciputra Group, Ciputra World 1 Jakarta pada Kamis, 6 Juli 2023. Sebelumnya, Ciputra Group sudah menyatakan kesiapan dan komitmennya untuk melakukan investasi di IKN sebagai bagian dari peran swasta dalam pembangunan IKN pada acara Primarket Sounding Project IKN tahun lalu. Sementara itu, PT RCS House Wisata Indonesia atau Jambu Luwuk akan membangun hotel dan resort di IKN Nusantara. Jambu Luwuk akan membangun hotel dan resort dengan estetika tradisional dan dilengkapi dengan kenyamanan modern yang merangkul keindahan alam sekitarnya. Dilansir dari Kontan, Direktur Utama PT RCS House Wisata Indonesia Wiraseno mengatakan, Hal itu merupakan langkah penting bagi pihaknya untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan hotel di IKN yang juga sesuai dengan visi misi perusahaan, yakni memperkuat industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Wira menyatakan, Jambu Luwuk akan membangun hotel dan resort yang menyediakan pengalaman menginap, restoran, ruang rapat dan fasilitas lainnya yang berkualitas. Terima kasih telah menonton!